Kepasitas Ini adalah pencairan Dalam tempat atau wadah Oke Di sini Saya akan menciptakan Saya akan menciptakan Ini adalah mesering chart Ini adalah mesering chart Dan ini Ini adalah mesering chart Oke Dan apa ini Ini adalah medis Oke Sebelum kita mengukur kapasitas Saya akan mengatakan Jika kita mengukur kapasitas kecil Kita menggunakan unit kecil Ketika kita akan mengukur Kapasitas yang kecil Kita menggunakan Satuan ukuran yang kecil Contohnya Ini adalah kapasitas kecil Ini adalah kapasitas kecil Kita menggunakan mililiter Mililiter Is the unit In capacity And If we measure Ya This one This mineral water Ya We use Big Unit Kita menggunakan Saturan ukuran yang besar Ya What is the unit For this Ya We use liter So Liter And mililiter Have relationship Okay Next We are going to Prove Ya The relationship Between Mililiter And liter Okay Okay This is the mesering chart Ya Look at this Ya The left side Ya This is mililiter Okay Mililiter scale Okay Mililiter scale And The right side Ya This is liter Ya The liter scale Ya Ini ukuran mililiter Dari bawah sampai dengan atas Semakin tinggi angkanya Berarti semakin banyak kapasitasnya And This is the liter scale Satuan liter Oke Ya Mr. East Put this water Okay Okay Ya Look at this Okay This capacity Is 200 200 200 Milliliter Okay This is 200 milliliter Okay Ya If We Add This water Yeah Yeah Okay 1 2 3 Stop Ya How many milliliter How many milliliter How many milliliter Ya There is 1000 milliliter Or Ya We can also see Ya This one liter Ya So One liter And One thousand milliliter Is the same Ya Jadi Satu liter Sama dengan 1000 milliliter Oke Ya One liter Equals to One thousand milliliter Oke Kids Ya Oke Ya Next We will prove One thousand milliliter Ya One thousand milliliter Okay Okay This water Put in the jug How many Liter Ya How many liter Ya One liter That's right Ya One liter Okay Ya Okay Remember ya kids One liter Equals to One thousand Milliliter Okay 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 Kids Ya Look at this Ya This gallon Ya How many liter Ya Capacity of this gallon Is Ya Nineteen liter So We can change To Milliliter Ya Nineteen Multiplied By One thousand Tinggal dikalikan dengan Seribu Sembilan Belas Kali seribu Ya Sembilan Belas Ribu Or Nineteen Thousand Milliliter Oke Ya So If we have One liter Or One thousand Milliliter And Ya We are going to put This water Into this Cup Ya This cup Is Two hundred Milliliter How many Cup How many Cup Ya Oke Kita akan membagi Ada berapa Cup Oke Ya You Will Divide From This water One thousand Divide By Two hundred Milliliter Oke One thousand Milliliter Divide Two hundred Milliliter How many Cup Oke There Are Five Cups Oke Mister Is Have Given you The Measuring Like This Please Try And Observe How to Measure Something like Water And So on Oke Don't forget To do the worksheet And submit at school Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Moms and Dots Moms and Dots Sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru playgroup dan teka terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!